Pemirsa KPU dan Bawaslu, Maluku Utara bersiap menghadapi semua tahapan pilkada serentak 27 November nanti. KPU dan Bawaslu secara tegas meminta penyelenggara dan pengawas tingkat bawah menjunjung tinggi netralitas agar pilkada provinsi dan 10 kabupaten kota berlangsung aman dan sukses. Komisi Pemilihan Umum, KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Maluku Utara bulan November nanti akan menghadapi ajang Pesta Demokrasi Pilkada Serentak yang berlangsung 27 November 2024. Pilkada Serentak kali ini selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara juga berlangsung bersamaan pemilihan wali kota dan bupati beserta wakilnya. Menurut Ketua KPU Maluku Utara, Mohtar Alting, tahapan persiapan pilkada serentak telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2024 dan puncaknya di hari pemilihan 27 November. Mohtar menilai, sukses tidaknya seluruh tahapan pilkada merupakan tanggung jawab semua pihak yakni pemerintah, penyelenggara, dan peserta pemilu serta warga. Bagi KPU dan Bawaslu, salah satu kunci sukses yang sangat penting adalah netralitas penyelenggara dan pengawas di tingkat bawah. Netralitas keduanya diyakini dapat menghindari perselisihan hasil pilkada dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Untuk itu, Mohtar menghimbau kepada semua pihak termasuk warga masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtip mas agar pilkada serentak dan pesta demokrasi berlangsung aman, damai, dan lancar. Dengan dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah, maka saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada warga masyarakat Maluku Utara menjelang pilkada serentak tahun 2024 agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga pesta demokrasi di Maluku Utara berjalan damai dan lancar. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Maluku Utara, Rusli Saraha, menghimbau peserta pilkada, partai politik, dan masyarakat dapat memanfaatkan hajatan demokrasi pilkada sebagai pesta demokrasi dalam arti sesungguhnya tanpa bersih tegang dan saling menyerang. Kita semua berharap pelaksanaan pesta demokrasi benar-benar dirayakan selayaknya pesta. Semua orang melewatinya dengan diri yang gembira, melalui dilaksanakan dengan tenang, tanpa sikap tegang, apalagi saling bersetigam. Saya selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisi Pemilihan Masyarakat dan Humas bahwa provinsi Maluku Utara menghimbau kepada semua pihak agar menjaga suasana kenyamanan Kamu Timmas sehingga kita berharap pesta demokrasi ini berlangsung secara jujur, adil, damai, dan german. Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti 37 provinsi, 508 kabupaten, kota, dan akan digelar Serentak 27 November 2024. Tim Ainews melaporkan.